Intro Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resos Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 5 April 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus perjalanan hidup jemaat mula-mula kadangkala mengalami krisis Oleh sebab itu Rasul Paulus menghimbau agar jemaat yang lain membuka diri untuk membantu jemaat yang sedang dilanda krisis Rasul Paulus sangat memuji dan mengagumi pelayanan kasih yang diperbuat jemaat yang ada di mekadunia pada saat itu Jemaat Kristen yang ada di mekadunia sedang mengalami krisis ekonomi disebabkan perang yang tidak berkesudahan Jemaat-jemaat yang ada di mekadunia yang menghadapi cobaan yang berat dalam pelbagai penderitaan Namun sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka sangat kaya dalam kemurahan Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka Hal ini mereka lakukan karena mereka telah merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Hadirnya Yesus adalah karena kasih Ia rela menjadi miskin meskipun ia sesungguhnya kaya Yesus rela menderita dan menanggung dosa umat manusia supaya kita menjadi kaya oleh karena kemurahannya Itulah yang mendorong jemaat-jemaat yang ada di meka dunia yang juga hidup miskin tetapi kaya akan kemurahan Mereka membuka diri untuk membantu sesama Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Adakah orang yang mau hidup miskin Tentu tidak Itulah sebabnya semua orang berusaha dan bekerja keras Realita hidup yang kita lihat walaupun semua orang telah berusaha dan bekerja keras Namun masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan yang menjadi pertanyaan Apakah kemiskinan menjadi penghalang untuk berbuat kasih? Kita sebagai umat Kristen saat ini harus bercermin kepada jemaat yang ada di meka dunia Orang yang telah merasakan yang telah berkorban terima kasih Tuhan Yesus Agar kami kaya dalam kemurahanmu yang turut mengasihi dan membantu sesama kami Berkatilah kami Berkatilah juga seluruh jemaatmu dan segala aktivitas kami Terimalah dua permohonan kami ini Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita Salam Selamat menikmati